Tim gabungan independen pencari fakta ganjuruhan terjun langsung ke lapangan pada Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Menurut Nugroho yang juga merupakan EFC Safety Security Officer itu, ia menyimpulkan stadion tersebut tidak layak untuk menggelar pertandingan beresiko tinggi. Dari penyelidikan sementara, kata dia, dalam keadaan darurat pintu masuk stadion berfungsi sebagai pintu keluar tapi tidak memadai. Selain itu, kata dia, stadion tersebut tidak memiliki pintu darurat. Selain itu, ia juga menyoroti anak aspek terkait akses stadion, yaitu anak tangga. Menurutnya, ketinggian dan lebar tapak anak tangga stadion tersebut kurang ideal. Ia juga mengatakan lebar anak tangga tersebut tidak terlalu ideal untuk kondisi kerumunan. Selain itu, kata dia, kondisi railing atau pegangan tangga stadion tersebut juga tidak terawan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.